Halo semuanya kembali saya dengan Jonny Chandra dari Mega Audio nah hari ini kita akan meriksa aku sedikit mengenai mobil BMW ini mobil keluaran tahun 1991 ya jadi mobil yang cukup berumur tapi ini baru selesai di restorasi ya jadi exterior maupun mesin-mesinnya sama interior juga semuanya dibaharui ya sampai kaki-kakinya semua juga udah di tapi in mobil kembali gres seperti ya mobil baru lagi lah gitu oke kita lihat kita kebetulan dapat bagian untuk mengerjakan restorasi audionya ya jadi kita bisa lihat bersama apa yang dikerjakan kita ada pasang 2-way speaker ya dari Fluxmc261 Twitternya kita pasang di tempat originalnya kita buatin custom dudukannya dan dipasahnya juga kita buatin custom custom di tempat original juga tapi yang aslinya kita lepas kita buat barunya jadi dudukan baru ini lebih rikit dan ukurannya juga bisa lebih gede gitu nah ini posisinya pas banget jadi bisa buat bagus nah ini nya kita ganti dengan Alpine single din nih salah satu produk baru daya apa nih UTX-UTA73PT ya ini sudah bisa terbentuk dan bisa ke USB juga nah untuk speaker belakang itu kita pasangin model voxel ya model tempo yang sudah jadi satu di belakang Oke kita coba lihat bersama belakangnya kita pasang di deck atas ya jadi tempat dudukan aslinya ini kita nggak rubah nah kita teman pasang di situ kemudian di bawah job depan sini ada satu buah subwoofer yang kita pasang di bawah job itu dari Pioneer jadi job subwoofer ini sangat kecil jadi memudahkan itu ditaruh dimana aja gitu nah ini posisinya ada di dalam tunik dan pasnya lumayan tendang ya keluarnya bas itu cukup lah ya untuk mobil ini untuk power dan prosesor tuh kita ada pasang di bagasi ya kita buatin tempat custom ini power dari vokal ya kemudian prosesornya dari awison b10 kita pasang dengan dudukan khusus jadi rapi ya kemudian bagasinya masih berfungsi ya konserb juga masuk keluar kita tidak berubah apa-apa cuman kita tambahin di situ saja gitu Nah kita coba denger sama suaranya di sini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton